Intro Jadi seperti biasa kegiatan rutin kami dari jam 5 subuh hingga 5 sore Saya menginstresikan kepada rekan-rekan anggota untuk selalu melakukan pengecekan mendalam terhadap mobil-mobil yang melintas di perbatasan Ini contohnya ini kita suka bawa barang lain tongkas tapi biasanya enggak banyak paling dua atau satu Ini masih bulat nih, belum dipotong tapi sudah disembeli Terima kasih telah menonton! Terkait dengan bis yang lewat, bis lintas antar negara Rekan-rekan di lapangan melakukan pengecekan standar seperti biasa Penumpang sebelumnya diminta turun Kemudian langkah pertama melakukan pengecekan bis dari depan sampai belakang Ibu, Pak, bisa turun dulu sebentar, kita mengecek dulu ya Jadi terkait dengan barang-barang bawaan penumpang yang ada di bis Kami selalu melakukan X-ray untuk mengantisipasi masuknya narkoba yang dibawa oleh penumpang bis Kita disini sedang mengecekan terhadap sarna pengangkut Dimana yang disini kan seringnya bis, jadi kita sampel aja salah satu ini bis, harus kita periksa dulu semuanya Ini ada barang bawaannya, nanti mungkin kita bisa panggil supirnya untuk bantu kita periksa Biasanya itu untuk barang-barang biasanya ditinggalin ini barang makanan aja Terus biasanya ada bis-bis tertentu yang dia bawa seperti ini, barang-barang kiriman Ini ada beberapa barang kiriman, mungkin nanti kita scan juga Jadi sambil menunggu, kami meminta pihak supir untuk menghadirkan siapa pemilik barang yang kami temukan di jok belakang Setelah kami melakukan pemeriksaan atas barang tersebut, ternyata kedapatan album liner Kondisi barang dan jilis barang masih baru Kemudian kami memutuskan untuk tetap merilis barang tersebut karena tidak terdapat kesalahan Tadi itu bentuknya TV, sama dia ada belanja vakum cleaner, itu bentuknya baru Cuma karena masih dibawa batasan barang bawaan, jadi kita lepaskan Jadi selain pemeriksaan rutin yang kami lakukan setiap hari Saya menyampaikan informasi kepada konsumsi perindakan Untuk melakukan briefing kepada rekan-rekan tanggota di border Karena ada Paul Diesel yang diduga membawa gula Kosong, kosong, kosong Eh, mau buru-buru, Pak Kosong, kosong, kosong Kosong, Pak Eh, kosong, Pak Buru-buru, Pak Mau ada pindahan nih Kosong Mau bawa-bawa pindahan Bawa-bawa pindahan Bawa-bawa pindahan Kosong Dari mana, Pak Boleh, Pak, kosong Cuma betar numpang lewat, Pak Gak, tidak, tetap Numpang lewat, Pak Kosong, kosong Dua namun, kukadu Kosong, kan Kosong Terima kasih. Mobil dimaksud untuk dilakukan pemesahan di kantor, didampingi petugas kami. Gak apa-apa, Pak. Pengawalan atas truk yang sebelumnya kita atensi. Tadi si pengmudi sempat menolak dilakukan pemeriksaan mendalam di border. Itu menambah keturikan kita atas kendaraan tersebut. Makanya kita kawal untuk menuju kantor besar, untuk kita berisah lebih dalam. Pesal masuk, Pesal. Pesal, langsung ke kantor besar ya. Arahkan langsung ke kantor besar. Pesal, langsung ke kantor besar. Pesal, berok, sal. Kuansi kendaraan, itu, tarik tangan, tarik tangan. Salih, salih, salih. Turun, turun, turun. Terus, turun. Terus, turun. Terus. Terus. kemudian untuk masuk ke mobil langsung kantor cuman sikit ya pak cuman sikit ya pak masa enggak cuman 30 aja pak kemudian rekan yang di truk dimaksud mengarahkan mobil ke kantor kami kosong apa yang lari kosong pak kosong lewat kosong pak kosong kosong eh enggak 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 lupa enggak 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 tengok nih kosong 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 cek lah kalau enggak boleh ya kosong 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 Terima kasih. Itu bisa nih, satu, dua, tiga, empat. Nggak, nggak nyampe sana lho. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih mendalam, ditemukan dinding rahasia atau kompartemen palsu yang memuat beberapa karung gula. Kami menganggap ini adalah penyeludupan murni karena nyata-nyata mengeluarkan barang tanpa dokumen dari perbatasan. Dan atas hal tersebut, kemudian kawan-kawan menyerahkan untuk tidak lanjut ke penyidik yang di kantor kami. Cuma kan terkasih pengertian sama kami lah. Selesai sikit, bareng sikit, langsung bawa ke kantor, ke kantor. Tapi kan ini kan nyemunyiin, Bang. Kalau nyemunyiin tuh bukan kasih pengertian lagi. Berarti kan abang kan berusaha emang nipu kita gitu loh. Kita ditipu di sini. Berarti kan itu kan melanggar aturan, Bang. Kan nggak tiap hari nipu? Iya, tahu lah tiap hari. Tapi kan ya kayak gini tuh tuh udah serius banget ya. Tindak-tindak serius kalau kayak gini. Tindak-tindaknya nampak serius. Ini jangan sampai kelebihan lah. Ya jumlahnya berarti lah. Kalau udah kayak gini berarti kan ada upaya dari abang nipu kita gini. Jadi kita dirinya udah nggak ada etik yang baik dari abang. Ya jadi atas tindakan supri maksud, kami akan mengenakan pasal 102 Rupiah menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Bagaimana diatur aturan kepebianan dengan ancaman pidana itu 1 tahun sampai 10 tahun. Dan pidana dendah 50 juta sampai 5 miliar. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di perbatasan darat agar tidak membawa barang impor secara melawan hukum. Terus terang dari kami, dari pihak Becukai, akan menindak pegas setiap orang yang membawa barang impor secara melawan hukum. Terima kasih.